Saudara-saudariku, membaca Al-Quran di bulan Ramadan sangatlah dianjurkan. Karena selain berpuasa, seorang Muslim dianjurkan untuk banyak-banyak beribadah di bulan Ramadan ini. Salah satu ibadah yang memiliki banyak keistimewaan tentunya adalah membaca Al-Quran. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi sepuluh kalinya. Dari Aisyah Ra, Rasulullah SAW bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Quran sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat, Bukhari dan Muslim. Selain itu, Rasulullah bersabda sebagai berikut, Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka ia akan mendapat satu kebaikan dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi sepuluh kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lem mim sebagai satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lem satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat, Bukhari, mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Seseorang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat di akhirat nantinya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Al-Quran akan datang dan bersaksi pada Allah untuk umat manusia yang rajin membacanya. Al-Quran akan membantu seseorang dengan memberikan kemuliaan di akhirat kelak. Hadis Rasulullah, Bacalah Al-Quran. Sebab, ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik pembaca, pengamalnya, hadis riwayat. Ahmad, Al-Quran sebagai obat penyakit hati dan fisik. Membaca Al-Quran dapat menjadi obat bagi penyakit hati dan fisik. Cara yang sering dilakukan untuk mengobati diri dengan melakukan ruqiyah. Allah berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat penyakit manusia, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra, 82. Selain itu, Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan membaca petunjuk Allah, Al-Quran. Ingatlah, hanya dengan membaca petunjuk Allah, Al-Quran, hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Radu, 28. Menyempurnakan ibadah puasa. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Al-Quran turun di bulan Ramadan. Sehingga, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan dapat menyempurnakan ibadah puasa yang kamu laksanakan. Sebagai mana dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka, wajib menggantinya, sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagumkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Salam santun selalu, Adar Cilas.